So guys, jadi di konten kali ini kita berbeda dari konten biasanya yang nge-vlog di luar Aku mau mereview dan ngeliat-liat kos-kosan yang ada di Kabupaten Dompu Soalnya secara kita tahu ya bahwa Dompu ini kan bukan kota pelajar, bukan kota besar, bukan juga Mungkin kabupaten yang hampir kayaknya kalau orang sebut di luar sana mungkin orang gak tahu Kabupaten Dompu itu yang mana gitu Kalau gak disebut Bima atau gak Sumbawa gitu ya Nah, kali ini aku bakalan mereview kos-kosan yang ada di Kabupaten Dompu tapi melalui Google Kita bakalan lihat di mana aja letak kos-kosan dan bagaimana penampakan daripada kos-kosan tersebut gitu Nah, jadi sebelum kalian melanjutkan untuk menonton Jangan lupa menekan tombol subscribe, like, dan komen untuk aku bikin konten apa di konten selanjutnya Yuk kita langsung aja Oke guys, dari tadi aku udah ngomong banyak ternyata belum ke-record Baiklah, sekarang kita mulai nge-record dari awal lagi ya saudara-saudara Jadi untuk apa namanya kos-kosan Dompu Sebenernya aku udah pernah nyari tapi sekarang aku nyari bareng kalian aja Biar lebih detail dan lebih enak aja gitu ya Oke, sekarang kita mulai merekam layar aja Kontrol G, kita mulai Bismillah ya, semoga ini enak ya saudara-saudara Soalnya tadi aku udah banyak ngomong ternyata belum ke-record Oke, ini udah ke-record, ini udah ke-record ya teman-teman ya Sekarang aku cari nih kos-kosan 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 Tiga rekomendasi kos-kosan yang ada di Dompu Ada kos-kosan Agil Mandiri Ada kos-kosan Abang Jol dan kos Marfa di nomor satu ya Untuk bintangnya kosan Agil ada di bintang 4,8 ya Berarti cukup bagus lah ya Coba kita lihat dan telusuri ya Baik Ini yang keluar di pencarianku Kalian tahu sendiri di layar ya Ini kategorinya kategori masuk kategori hotel ya teman-teman ya Bukan kos-kosan biasa Oke Kita coba telusuri ke bawah ya Oke Mamatop Homestay Homestay sampai Homestay Oke Homestay Homestay Hotel Anissa Hotel Tursina Tursina Lake Kepik Ini kebanyakan hotel ya teman-teman ya Berarti kita bisa menyimpulkan Bahwa kategori kos yang ada di Google di Kabupaten Dompu Sangat minim sekali ya Berarti untuk teman-teman yang mau mencari kos-kosan di Kota Dompu Eh di Kabupaten Dompu Berarti sangat sulit mendapatkan rekomendasi dari Google Karena mungkin masih sangat minim ya Yang mendaftarkan alamat dan kos-kosannya di Google Atau enggak di Google Maps seperti itu ya Jadi mungkin bagi kalian semua nyari-nyari kos-kosan yang ada di Kabupaten Dompu Ya harus datang ke Kabupaten Dompunya Dan melihat secara langsung dan bertanya-tanya seperti itu Nah kita coba untuk membuka kos-kosan agil mandiri ya Oke Lihat harga Kos ternyaman Ada yang mengulas kos ternyaman Oke Untuk harga mereka tidak mencantumkan di sini ya Dan kalian bisa lihat sendiri Ini kategorinya masih kategori hotel sebenarnya teman-teman ya Bukan kos-kosan Jadi Kita coba lihat di ringkatannya Oke Di bagian depan dia sudah mencantumkan kos atau penginapan ya teman-teman ya Kos atau penginapan Agil mandiri katanya menerima kos pria atau wanita Berarti ini kos-kosannya campur ya teman-teman Campur Bisa dilihat dari gambarnya ini di pinggir jalan ya Kita coba scroll selanjutnya Oke Untuk kamar Ini dari customer ya Yang mengirimkan dari Budi Feris Yanto ya Jadi ini kamarnya cukup lebar ya Kalau kelihatannya dari layar foto cukup lebar teman-teman ya Karena bisa dilihat dari kasurnya adalah kasur untuk dua orang ya Cukup lebar dan jendelanya juga jendela buka dua ya teman-teman ya Bukan jendela satu Artinya ini ruangan yang cukup lebar Kos-kosan yang cukup lebar Kalau menurut aku ya Oke kita lanjut Nah ini lokasi lebih detailnya Ini lokasinya dimana ya Kita coba lihat Oke pinggir jalan ya Ini mungkin sekitaran Karijawa ya teman-teman ya Kita coba lihat lagi Oke ini promosinya ya Ini promosinya Kos atau penginapan agil mandiri Terima kos Terima kos pria atau wanita Harian, mingguan, bulanan Artinya disini Kalian bisa ngekos harian, mingguan, mingguan, dan bulanan Dan untuk fasilitasnya Mereka menyediakan fasilitas AC Kemudian Ada apa lagi nih? Ada AC ya Eh kok malah balik Saudara Yuriani Sebentar Untuk fasilitasnya Kita langsung lanjut aja Nah ini dia Fasilitasnya lumayan banyak Ada fasilitas AC Non AC Berarti ada kamar yang ber AC dan non AC Terus ada kamar mandi dalam Setauku ya di MTB ini Kayaknya kamar mandi kos-kosan itu hampir Hampir ya Hampir Ini gak semua ya Hampir semuanya yang di MTB kamar mandi dalam Dengan harga yang cukup murah ya Kalau menurutku ya Nah ada AC Kamar AC atau non AC Kalian bisa milih ya Terus ada kamar mandi dalam Ada spring bed Ada lemari Ada meja cermin Ada TV kabel Ada CCTV juga Berarti ini cukup aman ya teman-teman Dan ada free wifi Jadi buat mahasiswa Kampus di Dompu ini Baru ada dua Mungkin ya Atau gak tau ya Aku belum pernah update untuk kampus Yang ada di Kabupaten Dompu ya Dan ini free wifi teman-teman Untuk kalian yang tertarik Mau ngekos di Kabupaten Dompu Bisa langsung menghubungi nomor Yang ada di Layar ya Jadi aku tidak akan mencatat Bukan kalian bisa mencatat sendiri ya Oke kita lanjut Oh iya Untuk lokasinya ini ada di Karijawa Teman-teman Jadi ini lokasi yang biasa aku lewatin Untuk ngevlog sehari-hari Biasanya aku ke Dompu Ini pasti melewati Lampu merah ini Dan nyatanya Lampu merah yang ada ini Teman-teman Cuman ada lampu merah Dan ini tidak berfungsi ya Lampu merahnya Jadi Kendaraan itu lalu lalang Ya senyamannya mereka aja gitu Jadi Tidak ada Tidak ada Aturan yang Terlalu ketat Seperti itu ya Jadi Lampu merahnya Gak nyala sodara ya Cuman ada aja Cuman lokasinya tuh Eh Bentuknya tuh ada Tapi Berfungsi tidaknya tuh Tidak gitu ya Baiklah Ini lokasinya Di pinggir jalan di Karijawa Kalian bisa langsung ya Ini deket banget Berarti ya Dari sini ya Paling 5 menit Sampai 6 menit Tidak pakai motor Oke Ini lumayan Ada 2 lantai ya Ada beberapa kamar Dan bisa kalian langsung pilih Kita coba lihat yang lain ya Untuk rekomendasi kos-kosan yang lain Kita coba lihat untuk Marfa Marfa Kosan Marfa Ini Paling nomor 1 ya Di Karijawa juga ya Di Karijawa Dan foto-fotonya Masih sangat minim ya Teman-teman Ini Seperti rumah ya Kos Marfa ini ya Teman-teman Iya Kelihatannya Foto yang Dicantumkan Di Google Sangat minim ya Jadi Jadi gak bisa Nih aku Detailin Untuk fasilitas Dan lebar Dan gimana Gak bisa kelihatan Karena memang Ini itu Sangat minim ya Rekomendasi Dan foto-foto Yang dicantumkan Ya teman-teman Jadi kita Lewat Ya Seperti itu Kita lihat Coba yang lain Kalau di Dompu Itu kebanyakan Memang kebanyakan Homestay atau hotel Karena kos-kosan Mungkin tidak menjadi Tidak menjadi Salah satu Apa namanya Mata pencarian ya Karena orang kan Kadang Pindah-pindah Tergantung Kenyamanan Pertama Dan biasanya Mencari rumah Atau kos-kosan Di Dompu Adalah suami istri Mungkin ya Karena mahasiswa Di sini Mungkin mahasiswa Yang masih berasal Dari Dompu Atau gak dari Bima Dan mereka masih bisa Bolak-balik Gitu ya Jadi Untuk nge-kos Itu kan Berarti akan mengeluarkan Apa Biaya Biaya hidup Lagi gitu ya Jadi mungkin mereka Memilih untuk Bolak-balik Seperti itu Jadi mungkin Target market Si kos-kosan ini Dan juga Homestay ini Adalah suami istri Kemudian Orang-orang yang Sepertinya Bukan mahasiswa Gitu ya Tapi Tidak Tidak Menutup kemungkinan Akan ada mahasiswa Seperti itu Nah Coba kita lihat Untuk Gambar Atau detail Selain ini ya Teman-teman Kita coba Kembali dulu ya Kita coba Kembali dulu ya Teman-teman Ini karena Terlalu sedikit Rekomendasi Kos-kosannya Sewa kos Oke Kita coba buka Sewa kos murah Di Dompu Oke Ini lumayan Bagus Dari penampakannya Nah Salah satu kelebihan Menurutku ya Salah satu kelebihan Kos-kosan Yang ada di Dompu Atau di NTB Di Lombok Khususnya Di Lombok Di Lompu Di Bima Salah satu kelebihannya Adalah Mereka Menyediakan Kos-kosan Dengan Area kamar Atau Luas kamar Yang cukup besar Dengan Fasilitas kamar Di dalam Dan spring bed Dan itu Harganya Masih terjangkau Sekali Kalau mungkin Di Malang Atau tidak Di Jogja Di kota-kota pendidikan Mungkin harga Untuk kos-kosan Seperti itu Mungkin Sudah di angka Satu juta Ke atas Dengan Luas kamar Yang sangat luas Spring bed Kamar di dalam Terus Fasilitas AC Atau tidak Wifi Free Wifi Tapi kalau di Mataram Di NTB Kalian masih bisa Menjangkau Harga Apa Kos-kosan tersebut Yang dikategorikan Mewah Di Malang Itu masih murah Di NTB Dengan harga 600-700 Per bulan Belum sampai Di angka Satu juta Kecuali Namanya adalah hotel Tapi kalau Namanya masih Penginapan Kemudian masih Kos-kosan itu Masih tergolong Murah Seperti itu Teman-teman Oke Mungkin Mungkin itu Sekian dulu Dari aku ya teman-teman Selanjutnya Kita akan bahas lagi Beberapa Mungkin kita akan Mencari tahu Apa aja Fasilitas yang ada Di Kota Dombu Dan membahas Tentang berbagai hal Yang bisa kalian terlusuri Di Kota Dombu Nah thank you for watching Don't forget to subscribe Like dan comment Wassalamualaikum Marahmatullahi wabarakatuh